Selamat datang di Guru Sembun Channel. Mari kita belajar seni rupa, musik, tari, dan teater. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Kalian pasti tahu komik kan? Komik dapat diartikan sebagai sebuah bacaan yang isinya mengenai cerita bergambar. Jadi, kalian dapat mencerna sebuah cerita melalui panel-panel gambar yang dilengkapi dengan teksnya. Komik sendiri biasanya jadi bacaan favorit anak-anak hingga remaja, karena isinya yang menghibur dan jalan ceritanya lebih menarik serta dilengkapi gambar-gambar yang ada di dalamnya. Bagi kalian yang tidak hanya menyukai bacaan komik, tapi juga tertarik untuk membuatnya, caranya tidak begitu rumit loh. Kalian akan bisa bercerita dengan komik yang kalian buat sendiri. Yuk kita belajar bikin komik! Langsung saja, ini dia langkah-langkah dalam membuat komik untuk pemula yang harus diikuti. Yang pertama, kalian harus menentukan ide dan temanya untuk komik yang akan kalian buat, agar kita tahu cerita macam apa yang akan kita gambar. Kalian bisa memilih ide atau tema sesuai keinginan kalian. Biasanya, contoh tema dari cerita-cerita komik yang ada selama ini, yaitu tentang kejadian sehari-hari, seperti keluarga, persahabatan, kuliner, religi, pantasi, dan lain-lain. Sesuaikan ide dan tema, sehingga mampu tercipta cerita yang kreatif dan inovatif. Selain itu, jangan sampai cerita komik kalian meniru cerita komik lainnya ya. Yang kedua, menentukan judul komik. Jika kalian sudah memperoleh ide dan tema untuk dijadikan komik, maka langkah selanjutnya adalah menentukan judul komiknya. Jika kalian bingung cara membuat judul komik, kalian bisa memanfaatkan nama dari karakter utama. Yang ketiga, melengkapi unsur-unsur yang membentuk komik. Unsur-unsur tersebut adalah panel, karakter, dan balon kata. Satu halaman komik biasanya terdiri dari beberapa kotak panel. Panel adalah sebuah bingkai yang menjadi pemisah ruang-ruang dalam rangkaian cerita komik. Setiap panel menjelaskan alur atau urutan cerita yang rinci. Yang kedua adalah unsur karakteristik. Karakter atau pelaku di dalam sebuah cerita komik terbagi menjadi karakter utama dan karakter pembantu. Karakter utama yaitu pelaku inti dalam sebuah cerita, sedangkan karakter pembantu adalah karakter-karakter yang mendukung cerita dari karakter utama. Kemudian yang ketiga, yaitu menggambarkan balon kata. Balon kata ini biasanya akan muncul dalam dialog antar karakter. Kalian harus bisa membuat balon kata yang mampu mencerminkan emosi dari dialog setiap karakter. Balon kata tersebut bisa berbeda pada saat ekspresi dialognya, baik itu saat karakter berbicara seperti biasa, kaget, marah, maupun saat berbicara dalam hati. Yang keempat, menyiapkan peralatan menggambar komik. Sebelum menggambar, tentunya kalian harus memerlukan sejumlah peralatan dong. Siapkan pensil, kertas HP es, dan penggaris juga sepidol tipis. Peralatan-peralatan ini sangat sesuai untuk para pemula yang baru berlatih membuat komik. Yang kelima, membuat karangan cerita sesuai dengan jumlah panel. Tidak ada ketentuan khusus berapa panel yang harus dibuat dalam satu halaman komik, tapi alangkah baiknya dalam satu panel, kalian menuliskan minimal satu baris kalimat per panel. Yang keenam, mulai menggambar komik. Untuk pemula, mulailah dengan membuat bentuk panelnya. Kemudian, gambarkan cerita kalian berdasarkan karangan cerita pada poin. Yang kelima, sudah ditetapkan di setiap panel. Lakukan secara bertahap panel demi panel. Selanjutnya, gambarkan karakter-karakter yang disesuaikan dengan perilaku dan jalan ceritanya. Jika sudah selesai menggambar, jangan lupa lengkapi setiap adegan dengan balon kata. Ada beberapa tips penting bagi para pembuat komik pemula. Yang pertama, adalah jangan takut untuk memulai. Yakinlah pada diri sendiri bahwa Anda mampu membuatnya dengan baik. Yang kedua, jangan takut salah. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, jadi jangan takut salah dalam membuat komik. Hal ini bisa menjadi pelajaran yang berharga sehingga ke depannya kalian meminimalisir kesalahan. Yang ketiga, berkaitan dengan karakter. Membuat karakter itu mudah kok. Kalian tidak harus menggambar karakter dengan gambar yang sempurna. Bahkan karakter seperti Stickman saja bisa digunakan. Kemudian, perbanyaklah membaca berbagai jenis komik dengan berbagai karakter untuk menambah referensi kalian. Yang terakhir, jangan lupa untuk berlatih dengan rajin dan tekun. Buktikan bahwa gambar kamu semakin lama akan semakin baik. Kita langsung saja belajar bikin komik yuk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!